Hai ini apa nge-share apain Halo ini slide-nya kan ya kalau yang 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 sering window kamu oh iya Hai nah ini kan ya udah kelihatan belum masih seri window Oh belum set Hai Zoom sebentar eh kok kini eh zoom ku oh ini return to meeting oke share screen sari-sari ada masalah sedikit share harusnya sudah halo yan yan halo kedengeran ini apa kromopo slide sudah slide oh oke ya silahkan mas Wilton kita mulai ya karena ada kesalahan teknis jadi aku buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya thank you buat teman-teman yang sudah hadir di acara meetup surabaya python kali ini seperti biasa sebelum acara aku bakalan share tentang surabaya python sebelum itu kenalan dulu ya nama ku muhammad wujan biasa timbang wujan aku sekarang jadi lead organisernya surabaya python oke langsung aja jadi surabaya python itu adalah sebuah komunitas bahasa pemrograman python yang ada di surabaya jadi sebuah tempat untuk sharing dan belajar tentang IP khususnya dalam bahasa pemrograman python kita juga menjadi part of python id jadi kayak cabang gitu next nah tentang kita jadi surabaya python berdiri sejak tahun 2016 kita juga ada beberapa meetup dan workshop yang ada tiap bulannya kalau misal nggak ada di bulan itu ya kebetulan kita lagi sibuk sesuatu gitu misal kerjaan atau apa kemudian kita juga menjadi inisiator dari python conference yang ada di Indonesia pada waktu itu pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 2017 kemudian kita juga sifatnya non-profit jadi kita nggak ngambil untung sama sekali dari teman-teman di sini oke next nah 2 tahun yang lalu kita juga menjadi tuan rumah dari python id waktu itu diselenggarakan di Universitas Ciputra Surabaya dihadiri oleh lima ratusan peserta dari dalam dan luar negeri acaranya luar biasa keren seru nah semenjak ada pandemi covid-19 jadi tidak bisa diajarkan secara offline dan akhirnya diadakan secara online jadi dari python makasar jogja surabaya bandung dan jakarta itu join gabung buat menyelenggarakan python indonesia 2020 ini waktu kemarin kita menyelenggarakannya di platform hopin seperti itu ini mas diman ini ketua penyelenggaranya oke next untuk Surabaya python sendiri kita fokusnya di telegram jadi buat teman-teman yang pengen sharing atau tanya-tanya tentang python bisa langsung join di grup telegram kita ini apa linknya t.me slash surabaya.py kita juga membernya sudah 2.500an ini enggak dari Surabaya aja dari luar daerah juga ada oke next nah untuk meetupnya kita kebanyakan membahas web data iot nah untuk kali ini kita membahas web lebih ke arah backend oke next nah ini adalah meetup offline yang terakhir kali kita adakan pada waktu itu bulan Februari tahun kemarin di Boss Innovation Center waktu itu kolaborasi dengan Jabuan Hosting juga dihadiri oleh 40-an peserta atau dari Madura juga jauh-jauh datang ke surabaya next nah karena adanya pandemi covid ini mulai dari April kemarin kita ngadain eventnya secara online jadi kita pakai google meet untuk ngadain acaranya nah kebetulan kita pakai zoom untuk yang sekarang jadi terima kasih banyak buat altera akademi yang menyediakan kita zoom perbayar gratis untuk menyupport acara ini terima kasih altera akademi next nah untuk channel youtube kita ada pahitan surabaya ini ada beberapa video dari kegiatan kegiatan yang telah kita adakan jadi bisa subscribe saja disana oke next nah untuk speakernya mulai dari tahun 2019 kemarin kita membuka open speaker seperti ini jadi ada sebuah repository khusus buat teman-teman yang pengen nge-submit talksnya ke acara meetup surabaya python jadi tinggal bikin isu di link ini github.com slash surabaya display slash talk slash issues nah teman-teman setelah nge-submit ke sana nanti teman-teman pengurus akan mereview dan menghubungi teman-teman melalui jalur pribadi atau DM seperti itu nah kita juga pernah bikin call follow paper gini buat nyari speakernya next nah kita juga mengapresiasi semua speaker yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengisi acara meetup surabaya python jadi kalau misal ada merchandise atau apa itu dari sponsor kita bakalan men-share-nya ke teman-teman speaker oke next nah untuk websitenya kita punya website static site gitu ini linknya surabayapai.github.io disitu ada meetup info dan list of contributor gitu nah untuk source code-nya kalian bisa lihat-lihat di link repository ini github.com slash surabayapai slash surabayapai.github.io kalian juga bisa PR atau pull request ke sana buat kontribusi mengembangkan web surabaya python oh iya untuk webnya kita pakai pelikan jadi pelikan itu static site generator pakai python itu sih jadi buat teman-teman yang penasaran source code-nya bisa langsung ngecek link ini oke next nah ini 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 yang kita butuhkan jadi buat teman-teman yang pengen join jadi pengurus komunitas surabaya python bisa langsung hubungi ke aku lewat telegram untuk requirement-nya apa mas requirement-nya yang penting mau walaupun kamu ngerasa masih new atau junior ataupun sudah atau senior bisa langsung join aja gak apa-apa bisa hubungi ke telegram aku at gelombong sahabat udah itu aja sih terima kasih kurang lebihnya mohon maaf thank you aku kembalikan ke Aldion Aldion halo oke oke terima kasih mas Wilton atas perkenalan organisasi surabaya python sangat bermanfaat informasinya oh ya teman-teman saya ingatkan kembali jadi surabaya python sedang buka open recruitment jadi bagi teman-teman yang berminat untuk gabung bisa langsung hubungi mas Wilton di telegram tentunya oke kemudian acara selanjutnya adalah langsung masuk ke materi yaitu mas doni rupiah gatera mas doni halo 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 oke waktu dan tempat kami bersilakan mas terima kasih sudah muncul kan ya sudah muncul oke selamat siang teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama nama aku ucapkan terima kasih ke surabaya python udah lama gak nge-share bareng ke surabaya python jadi aku akan coba untuk nge-share kemarin sempat melemparkan topik ya ke teman-teman ke surabaya python ada tiga topik yang pertama adalah ini yang kedua itu tentang bagaimana TDD menggunakan face api yang ketiga itu react dan flash paling tidak tapi ternyata yang paling banyak tentang perbandingan kapan harus menggunakan flash janggu atau face api oke kenalan dulu halo nama aku doni aku satunya jurusan matematik kts cofondas surabaya python 5 tahun lalu 2016 aku juga sebagai community manager di data science di jawa timur saya juga aku juga sebagai dosen luar biasa di universasi putra mengejarkan mata kuliah seperti cloud computing dan distributed plus applied data science dulu software engineer di kumparan sekarang baru aja diberi kesempatan jadi lead product engineer di zero one group nah sebelum kita lanjut sebenarnya zero one group itu apa sih itu adalah banyak bidang yang kita kerjakan dari consulting digital marketing software konsultasi dan teknologi dan kebanyakan setahun kebelakangan ini aku personal kebanyakan mengerjakan yang berbau data infrastructure ada optimization numerical combination di python tapi bakal kedepannya akan mengerjakan banyak hal yang menarik kayak gitu jadi itu banyak jadi bisa FB testing bisa tentang adjust statistik customer segmentation optimization algorithm dari tim kami banyak banget yang berkecimpung di bidang numerical computation atau mathematical modeling tapi kebanyakan mayoritas aku personal kebanyakan mengerjakan beberapa projek-projek full jadi yang pernah aku coba deliver production secara personal pribadi aku pernah menggunakan bahasa apa menggunakan pertama aku adalah paitan pernah deploy production di go ada beberapa konsultasi menggunakan kotlin javascript type script tapi yang mungkin paling menarik menurutku adalah menggunakan closure jadi kalau bagi tahu closure itu seperti apa itu akan di pojok kanan bawah dia adalah functional programming dan mungkin akan sangat jarang banget di Indonesia menggunakan closure di kami juga sudah sampai deploy ke production dengan menggunakan closure anyway itu sedikit penjelasan background aku gimana nah oke rencana hari ini rencana hari ini kita akan tiga yang pertama kita akan mencoba mengenal masing-masing teknologi jadi flash seperti apa jengel seperti apa flash seperti apa karena kalau kita tidak mengetahui backgroundnya kita akan tidak bisa mengetahui apa yang terbaik untuk permasalahan yang kita hadapi nah karena dari ketiga teknologi itu yang membedakan adalah face API ada 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 sesuatu yang membedakan dengan cara programmingnya yaitu dengan asinkronis di python yang nantinya akan sedikit berbeda dengan teman-teman kalau biasa coding dengan python yang terakhir adalah live coding semoga tidak ada masalah di live codingnya nanti nanti kita akan coba tentang asing python amapun coba kita coba dengan face API nah oke langsung pertanyaannya jadi kapan harus menggunakan face jenggo dan face API jawabannya adalah it depends jadi semua itu bergantung bergantung dengan banyak hal jadi ini ada sedikit gambar to answer every programming question ever conceive tergantung tergantung kamu kerja di mana tergantung kamu pengennya tujuannya seperti apa niatnya kamu belajar atau tidak itu yang menentukan apakah kita bisa menggunakan teknologi tertentu tidak hanya di konteksnya tidak hanya di python flash jenggo apapun itu tapi juga berbagai macam hal entah nanti cloud native pakai go kubernetes dan segala macamnya pakai serverless itu semua tergantung kebutuhan jadi tidak ada yang namanya silver bullet untuk mengerjakan semuanya dengan satu cara jadi tujuan ada dua sebenarnya yang pertama adalah letar belakang kamu seperti apa apakah kamu mahasiswa apakah kamu bekerja sebagai SRI kamu bekerja di back end front end terus tujuannya tujuannya mau ngapain adakah apakah proyek kecil ataukah kamu mau membuat MVP itu akan berbeda approach-nya tidak akan bisa salah satu ini yang terbaik daripada yang lain kayak gitu jadi sekali lagi ada quote dari Grace Hooper salah satu komputer sains di USA the most damaging phrase in the language is always been done this way yang maksudnya adalah kemampuan untuk kita belajar berbagai macam teknologi membuka mindset kita bahwa untuk menyelesaikan satu masalah itu kita punya cara-cara tersendiri kamu boleh katakanlah punya favorit gitu hilang suaranya halo tes mas Doni suaranya hilang iya halo mas Doni suaranya mas Doni halo 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 iya sudah kedengaran lagi Mas Doni sorry sorry ya soalnya iya sorry sorry coba aku share screen lagi karena kabelnya kurang oke sudah kembali ke slide teknikal jadi lanjut ya jadi tentang bagaimana kita bisa melihat perspektif perspektif bagaimana kita membacakan masalahnya bukan perkara perkara toolsnya nah kalau kita lihat dari popularitas di Indonesia ketika kita ngomong tentang datanya jenggo flash sama vice API mayoritas akan banyak masih menggunakan paling orang paling banyak mencari menggunakan jenggo kayak gitu mas Aldion masih ketik-ketik mechanical keyboard siapakah ini yang ketik-ketik mechanical keyboard bukan saya bukan saya bunyi kotak 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 jadi dan fast API masih sangat jarang banget gitu digunakan jadi jelas siapakah yang paling populer sementara masih jenggo kedua flash fast API mulai ada sedikit riak-riaknya lah ya untuk orang mencari fast API sesuatu yang selalu dibahas tentang tools itu adalah performance jadi kalau aku bisa bilang bahwa performance itu adalah salah satu bagian untuk menentukan kalian menggunakan tools tersebut namun harus digarisbawahi adalah tools dari performance itu harus ada konteksnya seperti apa kalau kita lihat disini ini adalah salah satu site yang paling banyak untuk mengkomparasi web framework bahasa dan segala macamnya yang pertama adalah UVcorn fast API di nomor 56 dari semuanya flash di 90 jenggo di 98 jadi kayak flash jenggo itu lumayan di belakang gitu secara performance dan flash API berada di tengah-tengah dan banyak hal yang nomor satu adalah UVcorn UVcorn itu apa mungkin yang juga pernah denger saniq itu apa nanti kita akan coba teliti di pembahasannya kita habis nah yang pertama kita akan mencoba untuk mendisek flash web development yang mungkin kebanyakan teman-teman akan sudah tahu bagaimana secara garis besarnya kalau yang belum tahu siapa yang buat ini aku rekomendasikan untuk follow jadi kebanyakan anak-anak IT anak-anak tag masih aktif menggunakan Twitter jadi aku sarankan aktifkan Twitter kalian matikan Facebook Facebook nya aku banyak follow dari engineer dunia ini mas Arielman dia yang bikin flash sekarang kerja sebagai director engineering sentry sentry itu apa itu kita ingin tahu tentang log aplikasi kita bisa kita log ke dalam sentry jadi dia yang buat jinja tim open source ada ada flash ada klik ada aku lupa basicnya ini gimana jadi ekosistem flash sendiri itu banyak banget di develop oleh mas armen ini jinja itu apa jinja itu ada template engine html klik itu command line interface untuk kita kalau kita menggunakan membuat sebuah toolkit CLI di python ini boring list yang biasa kalian baca setiap kalian mau menggunakan apa lebih baik flash atau jango atau flash versus jango itu pasti sebenarnya semua sudah ada listnya di google jadi kalau bisa aku rangkum dari beberapa blog yang pertama adalah flash itu simple dan flexible yang kedua kalau kalau yang suka otak atik di sana custom masisnya sangat gede banget dan sangat recommended untuk proyek yang kecil proyek-proyek semacam resi API microservices itu bisa menggunakan flash sebagai satu services yang tidak terlalu besar itu sudah oke sehingga pertanyaannya adalah ini adalah flash adalah gimana kamu ketika belajar web ini kamu bisa start dari sini dan yang terakhir adalah menggunakan WSGI WSGI itu apa? ini kita bahas di belakang nah yang kita ngomong tentang ekstensi adalah flash itu secara definisinya adalah microframework dia tidak tidak hanya nyediain routine routine dan proses request response di sana ketika kalian membutuhkan autentikasi ORM kalian bisa menggunakan library apapun yang kalian suka jadi kebanyakan flash itu unoppinated jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kamu inginkan di flash ini ada sedikit rekomendasi kalau kamu pengen bikin flash dashboard itu ada banyak banget boilerplate nya jadi gak usah gak usah bingungan gitu kamu bisa gak ya mas bisa bikin buat software dashboard itu bisa banget kamu menggunakan flash gak harus menggunakan yang ketika kamu mulai apalagi ke teman-teman yang baru belajar kebanyakan teknologinya itu harus belajar ABC kamu sebenarnya dengan flash kamu bisa membuat dashboard dari sana ini adalah rekomendasinya silahkan cari aja flash dashboard nanti ada resource untuk kalian baca di sana kasus di 001 group kita menggunakan flash untuk membuat sebuah flash API di sebuah permasalahan optimasi jadi kita ada klien kami adalah salah satu perusahaan tepung di Indonesia lokasinya di berbagai tempat di Indonesia di Gersik ada di Tangerang ada di Medan kita membuat sebuah paper untuk bagaimana kita menghasilkan ketika ada input ketika ketika ada suatu pembelian gandum kita akan bagaimana gandum itu ternyata banyak tipenya banyak kandungannya nah kalau kita bisa optimasi di sana sebenarnya cost atau efisiennya bisa sampai bergurang jutaan dolar dalam setahun dan itu yang sangat diperlukan kita tidak terlalu susah kita hanya menggunakan flash dan disediakan apa sih inputnya apa sih inputnya kemudian resultnya hasil dari optimasi dari permasalahan itu sendiri jadi kalau mau tahu tentang konteksnya ini bukan machine learning ini 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 kita berkumpul tentang operation research kalau pernah dengar linear programming kalau pernah dengar juga jadi bagaimana kita mau menjelkan suatu masalah sehingga dari kami bisa merekomendasikan bahwa flash digunakan itu lah ketika kamu mau membuat API dan kamu enggak tahu apapun tentang webframe loopy python kamu bisa langsung flash itu to go kamu pakai jadi cepat dalam proses development dokumentasinya oke kamu mahasiswa dan baru belajar python aku sangat merekomendasikan kamu pelajar flash kalau kamu web jangan jangan takut pakai ini karena di production itu juga sudah satu uji salah satu yang paling banyak pakai itu kalau pernah dengar Twilio itu juga menggunakan flash di dalam stacknya dan yang terakhir adalah ketika kamu masih dalam proses belajar kalau kamu ingin tahu bagaimana kerja web di python bagaimana autentifikasi berkerja bagaimana kamu mengkoneksikan sebuah database aku sangat meragam mendeksikan flash untuk kamu klik bagaimana web framework itu bekerja yang kedua adalah jenggo definisinya ada web framework for perfectionist with deadlines jadi sudah seharusnya sudah self-explanatory kapan kita harus menggunakan jenggo dan jenggo yang buat adalah Simon Wilson dan Adil Holvati beliau ini sudah senior banget sekitar umur 40 tahunan jenggo itu dari kalau tidak salah tahun 2005 jadi merupakan salah satu proyek open source web framework yang terbesar di ranah python jadi sudah lama banget ini adalah beberapa sekali lagi boring list yang kalian akan selalu dapat ketika ada artikel flash versus jenggo fiturnya banyak admin panel ORM database service middleware template engine semuanya sudah ada di jenggo jadi kamu kalau mau bikin apapun sudah tersedia tidak usah kalau di flash tadi kamu harus nge-list aku mau autentikasi mau pakai A aku mau RM mau pakai B yang kedua adalah instagram menggunakan jenggo untuk platformnya dalam tanda petik di awal mereka menggunakan jenggo tapi sekarang mulai banyak tweak sendiri di dalam jenggo jadi mereka run their own version of jenggo implement asinkronus dan segala macamnya kalian bisa jadi jangan khawatir jenggo itu siapa siapas yang pakai flash jenggo itu yang pakai aku gak tahu apakah reddit masih pakai jenggo yang jelas adalah instagram pintar saya juga gak tahu sekarang masih pakai jenggo pandat tapi sangat-sangat terjamin komentar sebesar banyak dokumentasi kiamik ini bahasa indonesia bahasa inggris banyak banget yang sudah nyediakan tutorial maupun penjelasan jenggo oke banget untuk proyek menang dan besar jadi kalau kalian punya proyek yang cukup besar kedepannya jenggo itu bisa dilakukan tidak dicurunkan kepada pemula banyak hal magis di dalamnya jadi bagaimana cara kamu mendevelop web application di flash dan di jenggo itu akan sangat berbeda ketika aku belajar dulu jenggo mungkin untuk operai kayak ini cara kerjanya gimana ya gitu karena tinggal kita bikin misalnya untuk user gitu kita tinggal pakai base user modelnya di jenggo dan wala udah jadi semuanya jadi kalau kamu pengen belajar web jangan pakai jenggo dan bukan bukan formula karena magic banget sih banyak hal magic di dalamnya yang terakhir dalam menggunakan WSK apa sih juga yang menarik dari jenggo kalau kalian tahu namanya seller e-commerce itu dibuat dari jenggo jenggo back-endnya graphql headless jadi kamu bisa templokin front-end kesukaanmu untuk membuat e-commerce dan ini udah menggunain jenggo kayak gitu dan udah banyak juga yang menggunakan e-commerce menggunakan seller jadi aku recommended untuk kamu check out seller e-commerce kalau stacknya yang mereka gunakan adalah jenggo untuk back-end graphql front-end dia menggunakan react kasus di zog sama kita masih berkutat dengan serestar pada saat itu kita membutuhkan UI user interface untuk bagaimana optimasi yang kita buat di flash dengan cepat kita butuh admin panel untuk bikin usernya jadi untuk multiple user di Surabaya tangerang tangerang medan jadi daripada kita harus buat semuanya sendiri kita langsung menggunakan jenggo dan templating jadi keputusan yang tepat pada saat itu untuk kita bisa langsung deliver apa hasilnya jadi kasusnya seperti itu jadi kita gunain itu dan masih digunain sampai sekarang rekomendasinya satu kamu yang membuat web dengan cepat ditambah dengan deadline sehingga web ini adalah full flash web mungkin hampir sama kayak Laravel Ruby on Rails kamu butuh ORM semuanya semua biasanya bahasa Inggrisnya adalah jadi semuanya itu ada kamu seorang freelancer misalnya di Upwork atau di freshly.com banyak banget kerjaannya yang berdasarkan janggo jadi yang penting jadi uang gitu loh gak peduli banyak banget sebenarnya dan di Paycon 2020 kita disponsori sama remote remote worker Indonesia janggo kamu ingin bagaimana menjadi seorang freelancer silahkan search di google remote worker Indonesia dia juga ada semacam training untuk kalian belajar janggo dan bisa tembus first project untuk Upwork jadi aku shout out buat mas dari remote worker yang udah bikin yang ketiga adalah membuat MVP untuk serap kamu jadi kalau kamu pengen bikin MVP kamu akan lebih mudah menggunakan janggo jadi rekomendasinya setelah belajar flash kamu bisa belajar janggo untuk mempelajarin nah tadi itu ada beberapa hal ada namanya WSGI WSGI itu apa itu seperti konektor jadi sebenarnya Python itu gak bisa langsung diakses ya gak bisa langsung diakses di web jadi dia kayak punya harus ada perantara nah server ini bisa kayak Apache atau Nginx WSGI ini kepanjangannya adalah web aku lupa kepanjangannya oh ya ini WSGI adalah web server gateway interface yang dimana dia itu seperti kayak manggil callable objek di dalam aplikasi yang kita buat jadi kayak dia itu adalah semacam middle bisa digunakan middle jadi dia di tengah antara server Nginx web server apa aja dengan aplikasi kita bisa digunakan di mana aja kamu bisa bisa plus bisa WSGI juga bisa pakai WSGI jadi sederhananya kamu punya browser Akses Nginx salah satu contoh WSGI adalah Unicorn kamu bisa invok objeknya di Django mau port plus sehingga plus itu bisa akses ke database ya ini bagi orang yang biasa port fix Nginx kalian bisa kayak contohnya adalah forward port ke port 80 untuk Django apps kayak gitu ilang lagi ilang lagi iya iya ilang lagi sudah bantan sudah apakah sudah ada suara kok mendingan kedengeran mas tapi suaranya keras banget lebih normal coba aku stop video deh biar aman aku dengarkan aku masih share screen gak sudah enggak apa sudah enggak ya iya sudah enggak sorry sorry oke dari tadi itu emang enggak ada videonya sih hitam doang oke ya udah enggak usah pakai video ya oke oke udah udah ya oke sekarang aku belum share screen belum aku share sorry oke aku 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 pakai itu lagi gak pakai eksternal webcam dulu aku lanjut lagi kenapa sih bahas FSAPI karena mungkin walaupun dulu itu sebenarnya sebelum ada FSAPI ada saya anik menurutku FSAPI itu game traction yang cukup oke banyak orang yang membahasnya dan kayaknya dokumen saya juga oke ada beberapa contoh yang bisa kita langsung pakai FSAPI itu dia tidak buat sendiri dia buat oleh namanya UVCore sama Starlet jadi UVCore itu adalah kalau tadilah WSGA adalah Web Server Gateway Interface ini adalah SGA adalah Asynchronous Server Gateway Interface jadi kita belajar tersendiri bagaimana kita menangani asynchronous proses di Web Framework dan Starlet adalah sebenarnya Framework sih micro Framework yang sudah dibuat berdasarkan UVCore dan FastAPI ini telah membuat itu dari berdasarkan dua tool tersebut jadi dia tidak semena-mena buat itu dengan sendirinya ada meme sebenarnya dari yang buat face API jadi aku pernah melihat job post butuh empat tahun penggunaan face API bahkan yang buat pun tidak bisa apply karena face API baru dibuat satu setengah tahun yang lalu jadi ada sedikit kelucuan sih kenapa face API itu ada sehingga tertarik banyak-banyak orang mulai invest ke face API untuk sebagai asynchronous Framework ini yang buat namanya Sebastian Ramirez kerjanya di Exposition AI salah satu kayak open source company yang aku follow sampai sekarang kalau tahu dia adalah yang buat space jadi kalau kalian suka dari natural space adalah library python yang menggunakan natural language processing dan salah satu perusahaan yang aku bilang oke lah ya di bidang open source nah kenapa sih kok bisa cepat gitu apa sih yang membedakan face API yang dengan yang lain sebenarnya ada dua hal yang membuat itu cepat face API itu berdasarkan UVcorn dan UVcorn itu berdasarkan dua tools ini jadi tools ini berdasarkan dari yang namanya UVloop jadi UVloop itu sebacam kayak bagaimana kita mengimplementasi asinkronus di python kalau yang default standarnya adalah asing IO tapi ini UVloop namanya bisa dibandingkan gitu dengan kecepatannya secara performance dan dia menggunakan http tools yang sebenarnya itu adalah kayaknya rapper dari node.js punya http parser kayak gitu kenapa aku bisa cepat pertanyaannya dia kan apa sih yang membuat dia cepat UVloop dan UVloop dan http tools itu dia menggunakan sightone bukan sightone nirojim tapi ekstensi bagaimana kalian menulis python tapi mendapatkan performance dari C atau C++ sehingga kalau kalian belum pernah melihat sightone sebelumnya dia itu kayak kamu dia dari python jadi dia kayak bahasa yang kamu bisa coding python terus di di compil ke sightone itu bisa tapi kalau ingin menambahkan performance disana kamu bisa kasih definisinya terus kemudian tipe datanya apa ini jadi ekstensinya bukan the pie the pie x kebanyakan kayak gitu dan nanti di compile ke banary untuk bisa diakses kenapa cepet bre kayak gitu kalau kalau kalian lihat berbe cepat gitu penggunaan kesepe pengalaman pengembang yang menyenangkan menurutku kami telah menggunakan fast API juga dan kita sangat happy dengan dokumentasi dan cara-cara terjadi fast API untuk kita membuat suatu service yang sudah production ready kamu bisa langsung secara native dia akan connect ke swagger jadi secara terdokumentasi dengan baik apa yang kamu buat dan 11-12 sama Node.js go secara performa 11-12 ada beberapa part yang mungkin masih kalah dengan 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 Node.js maupun go apalagi kalau kamu memakai esinkronus itu oke karena sebenarnya kamu enggak harus pakai esinkronus di VSP dan menggunakan SGI kasus di adalah kita sama membuat service untuk optimasi pembelian gandum kita membuat optimasi dari bagaimana kita membuat sebuah oli kandungan olinya dari harga bahan baku dan harga jual kita menurunkan suatu persamaan untuk apa sih kandungan terbaik untuk menurunkan sebuah hasil formulasi di oli yang harapannya adalah kalau tadi reduce cost yang kita dapat adalah production cost kita minimalkan tapi gain untuk omset atau revenue kita tingkatkan sekali lagi ini kayak contoh bagaimana python dan fast IPA bisa sangat membantu dari impactful terhadap perusahaan maupun manufaktur sehingga rekomendasinya setelah kita mendevelop menggunakan fast IPA kamu sudah tahu flash terus mau yang bikin lebih cepat lagi untuk resep yang kedua adalah mau buat service yang untuk komputasi numerik optimasi machine learning matematika model aku merekomendasikan pakai fast IPA karena kamu tidak usah harus sampai menggunakan TensorFlow server gitu untuk atau kubel flow kalau pernah dengar untuk deploy machine learning model kamu menggunakan fast IPA fast enough untuk menghasilkan menghasilkan result dan dulu pun saya pernah deploy machine learning di production tentang spam filternya itu cuma menggunakan flash sebenarnya tapi flash IPA recommended banget sekarang karena kita punya pengalaman dan kita bisa komparasi bahwa flash IPA ini worth the performance yang tidak terlalu banyak belajar dari flash yang terakhir adalah paling tidak belajar asing terlebih dahulu sebelum memaksimalkan flash IPA nah pertanyaan adalah terus asinkronis itu apakah apakah yang dimaksud dengan asing di python buat apa kita beri di python sebenarnya asinkronis itu memecahkan satu permasalahan adalah bagaimana menghadapi kita menghadapi banyak proses di dalam satu waktu kayak gitu yang biasanya kita namakan dengan konkurensi banyak hal bisa kayak multi trading trading asing ayo tapi ada lagi subsetnya namanya paralel multi processing bagaimana kita menggunakan multi proses untuk mengerjakan satu tas jadi ini adalah dua paradigma yang berbeda tapi dia itu saling saling berkaitan karena paralel itu juga keinginannya dalam memacakan permasalahan bagaimana kamu ketika punya pekerjaan yang banyak tapi kamu bagaimana bisa mengerjakan itu secara efisien karena kita tahu kalau kita kerjain satu-satu itu bisa tapi performancenya yang akan akan berkurang tenang aku gak bakal ceritain ini kayak akan panjang mungkin teknis mungkin suatu saat ketika udah mulai dip mungkin boleh lah bahas tentang apa yang terjadi jadi ketika kita menggunakan asing ayo ataupun dibahas lain mungkin sebenarnya hampir sama tapi kita akan coba untuk pembahasan dengan asing ayo dengan dua contoh yang cukup overview high level jadi aku pernah jelasin ini di pika nampak 2019 di Filipin bagaimana kita gunain flash itu langsung asing chronos gitu tanpa kamu harus ngapain cuman ganti importnya dari import flash ke import quad karena quad itu kayak flash replacement untuk asing chronos jadi bisa kalian lihat jadi kita akan coba ambil contoh screenshot jadi jadi ini nanti kalau mau lihat langsung boleh di youtube ketik aja nama aku nanti bakal keluar jadi bisa dibayangkan ketika kalian punya web framework eksekusi sinkronos itu seperti apa kamu punya 3 request 2 request pertama itu waktunya hampir sama tapi 3 request terakhir itu sebenarnya sedikit kecil tapi pada akhirnya waktunya akan saling tunggu menunggu kenapa karena request kedua tidak akan bisa terekskrisui ketika request pertama berhasil sehingga yang sebenarnya request ketiga butuh waktu sedikit dia nunggu tuh bayangin request ketiga nunggu dari request pertama sampai request kedua baru bisa tereksekusi padahal dia sedikit waktu yang diterjakan itu yang namanya synchronous execution sehingga apa sih contoh yang bisa membuat membuat kita menunggu misalnya koneksi dengan data base jadi ada input output bound ada yang kamu tidak bisa lakuin apa-apa itu CPU mu itu fast enough tapi ketika nunggu hasil query nunggu hasil IP IP ketiga kamu nunggu terus yaudah kamu gak bisa ngapa-ngapain kamu nunggu aja proses atau track nunggu aja disana sehingga kita simpelnya kita nunggu nah asynchronous itu beda ketika request satu dateng dan di suatu posisi dia menunggu dia langsung konteks switch ada request lagi gak oh ternyata ada nah dia dia itu lakukan request kedua sampai ke posisi menunggunya ada lagi gak request kedua oh yaudah kita pindah lagi ke request ketiga oh ternyata request ketiga sudah selesai nih karena gak butuh waktu banyak kemudian balik lagi nunggu ke event loop mana yang sudah ada result jadi secara simpelnya sebenarnya prosesnya sama cuman bagaimana kita deal dengan berbagai macam permasalahan gitu kalau tadi sekwensial sinkronus kalau ini kita bisa konteks switching bagaimana kita mengurusnya sehingga yang membedakan adalah ketika ada database ketika ada IO bound kita simply bisa gunain proses thread itu untuk hal yang lain menerima request selanjutnya jadi tidak tidak terhalang sampai dia return sampai dia ada hasilnya apakah masih pusing dari pertanyaan disini apakah masih bingung dengan konsep asinkronus kita akan coba high level overview lagi dengan dengan yang gampang dan habis ini kita coba langsung live coding bayangkan kamu cewek atau cowok gitu kamu masih jomblo sekarang kalau kita cara terbaik adalah secara matematis secara matematis untuk mendapatkan peluang calon gebetan kalian itu adalah menambahkan orang yang didekati simpel semakin banyak semakin banyak kamu koneksi dengan orang maka peluang untuk menjadi gebetan semakin tinggi jadi ada sebenarnya ada paper ini paper dari paper matematis ya bagaimana kenapa aku gak banyak pacar ini kalau pengen tahu pembahasannya ada di youtube namanya di tetok namanya matematik of jadi bayangin pasti kalian punya instagram kalian punya instagram kalian punya list biasanya kita suka nimbung kan ke story orang gitu mau cewek bisa semakin banyak kamu interaksi dengan orang tersebut semakin banyak orang maka kemungkinannya akan semakin besar sehingga pertanyaannya kamu bisa bisa melakukan itu secara sinkronis atau asinkronis kayak gitu bagaimana bagaimana gitu apakah kamu harus ngecat misalnya kamu punya 10 list gebetan kamu harus nunggu jadi misalnya kalau sinkronis kamu punya 10 gebetan kamu harus ngecat gebetan pertama itu sampai tahu hasilnya apa baru bisa pindah ke gebetan kedua tapi kalau asinkronis 10 gebetannya kamu cek kita lihat resultnya siapa yang kayaknya ada positif gitu jadi kalau pengen memang high overview kayak gitu sih proses sinkronis asinkronis ini kita coba bikin nah sekarang kita berdoa agar demonya live codingnya tidak terjadi masalah apa-apa sampai jam 2 nanti abis itu kita tanya-jawab sepuasnya abis ini kita coba share screen dulu sebentar aku sudah share screen kan ya guys udah lihat terminal oh udah lihat terminal oke sekarang kita akan coba emulasi apa yang tadi kita bilang di dengan instagram jadi hari ini kita akan coba 3 hal terminal jadi pertama kita bikin gebetan nih sinkronus ini kita coba import waktu supaya kita tahu bagaimana berapa lama kita menghasilkannya terus kita aku butuh butuh random karena biar tahu hasil result dari kita terima kanda gitu kita coba bikin function hasil hasil ya kita kasih nama hasil hasil itu hasil hasil hasilnya gimana kita kasih misalnya katakanlah random choice jadi katakanlah kita secara random hasilnya resultnya berhasil berhasil kemudian wah coba lagi break jadi kayak kita coba untuk hasil kita hasilnya apa nah kemudian kita coba function kita bikin function namanya gebet dengan namanya itu adalah string untuk tahu kita mau gebet siapa gitu kan kita coba emulasi antara proses untuk check pertama kali dengan hasilnya misalnya gebet si gebet si gini misalnya gitu kan kita mau gebet siapa namanya kemudian kita coba emulasi bahwa katakanlah butuh waktu satu detik untuk tahu dia punya sinyal positif atau tidak biar dia berhenti satu kemudian katakanlah disini hasil dari gebet kamu katakanlah itu adalah hasil jadi maksudnya adalah kita mengambil function hasil untuk tahu apakah dia berhasil atau tidak gitu kan ya kemudian kita punya function satu lagi namanya laksanakanlah atau sekat untuk mengeksekusi kita punya target gitu misalnya kita punya target misalnya kalau aku cowok berarti aku target ku cewek siapa aja misalnya aku punya nama nah kita mau coba nih gitu mengsimulasi sinkronus berarti for target in targets kita coba panggil gebet nama gitu oh sorry bukan nama tapi target gitu nah sudah jadi nih function sikatnya nah kita coba hasilnya gimana kita coba misalnya mainnya gimana kita coba hitung berapa waktunya counter disini kita 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 tahun berapa lama waktunya kemudian kita manusikat kayak gitu kemudian kita hasil time per counter dikurangi sama dengan s ini adalah beberapa waktu yang di hasilkan gitu kemudian print nama nama jadi file ini maksudnya nama filenya telah berhasil di di eksekusi selama selama misalnya tadi hasil ya aku mau karena ini hasilnya vlog kita coba dua gini gak ya dua dua datang koma berapa detik ini 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 apa berhasil berhasil ngebet dua orang tapi yang terakhir coba lagi tapi kita lihat bahwa eksekusinya selama tiga detik nah gimana kalau kita ngomong tentang asing kronos misalnya misalkan misalkan kita coba kasih nama bikin file namanya gbetan asing .py gbetan asing .py gbetan asing .py oke kita kita coba buka nah kita coba dengan 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 yang sama tadi kita coba sama tapi ada beberapa hal yang membedakan jadi kita import yang namanya asing .io ini menandakan bahwa aplikasi kita itu jalannya asing kronos kayak gitu nah untuk meng-emulasi misalnya asing kronos itu butuh ada bukan cpu bound atau io bound kita mengasih tau bahwa function itu adalah asing kronos dengan menambahkan asing di asing kita sebutnya asing asing di depannya jadi disini kalau tidak salah harusnya bukan time asing io dot slip juga sama kita satu aku lupa ini apakah harus di kita biarkan dulu kita coba dulu nah karena ini fungsin asing kita coba panggil asing disini nah tapi ini agak sedikit berbeda gitu kita harus gak bisa jalanin kayak gini jadi misalnya kita bikin teknisnya adalah coroutines tapi kita kan gak bakal bahas itu banyak banyak kita panggil gebet tadi di atas dengan target disini kemudian for for target in targets bagi teman-teman yang belum terbiasa pakai list comprehension ini adalah contoh list comprehension bagaimana kita menggunakan for supaya jatuhnya jadinya list kayak gitu jadi disini adalah list of coroutine disini jadi list dari asing function setelah itu kita kumpulin asingkronisnya jadi jadi kita bukan asing kita kumpulin nah kita kumpulin tuh ada coroutines kita kumpulin semuanya jadi karena ini inputnya adalah inputnya adalah kita coba lagi adalah coroutines jadi coroutines apa aja dan bukan list disana kita pakai start disini coroutines jadi supaya dia jatuhnya kayak masukin setiap itemnya sebagai input argument bukan sebagai list kita await disini kemudian kita untuk menjalankan asing kronos itu disini ada asing io kita panggil sikat disini nah aku gak tau kenapa ini ada ada hasil oh makanya bingung dia tempuh jadi ini semoga ini berhasil ya gebetan asing nah bisa dilihat bahwa kamu bedanya adalah tadi kalau sinkronos kamu jalannya kamu gebet dulu terus menunggu hasilnya kamu gebet dulu terus muncul hasilnya tapi kalau dengan asinkronos kamu gebet dulu semuanya DM-in semua list yang kamu ingin gebet setelah itu kayak dan sayangnya ini hasilnya gagal semua jadi terlepas itu baik apa anda tapi paling tidak kalian bisa ada gambaran sebenarnya asing kronos itu seperti apa jadi itu kalau konteksnya adalah bagaimana proses itu bekerja jadi daripada kita nunggu 3 detik untuk menyelesaikan semuanya kita cuma butuh 1 detik untuk menyelesaikan 3 task 3 pekerjaan jadi itu yang membuat cepat kayak gitu nah kita contoh nah sekarang kita coba sedikit tentang face API misalnya kita coba jadi kita coba aku share ini kan ya share browser ya oke share browser kita coba live coding face API misalnya disini jadi ini face API benuknya banyak sudah sponsornya ini ada beberapa fitur ya kalian bisa baca sendiri banyak rekomendasi dari orang-orangnya makanya kayak aku bisa dibibukan kayak sebenarnya kayak salah satu library untuk kita ini 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 ada caranya bagaimana install isu corn jadi ini from typing kamu bisa mirip flash jadi gampang banget sebenarnya untuk bisa bisa apa jalaninnya ini kayak kalian instead of unicorn kalau kalian gunakan flash atau jenggo ini pakai uv corn dan langsung jadi swagger nya atau gimana gak enak kamu coding langsung bisa ada hasil dokumentasi disana ini kayak ada tentang validasi tentang input dan outputnya tapi let's see kita coba akan coba mungkin idnya kita coba akan id dari sini misalnya kita coba kembali lagi ke terminal nah kita coba kasih nama flash API kita import beberapa yang dibutuhkan asing IO import unique from flash API import flash API from tadi pidentik jadi ini defaultnya flash API untuk kalau kalau di jenggo namanya apa aku lupa banyak sih banyak sih banyak sih contohnya di flash API from pidentik import base modelnya nah kita panggil biasa kayak flash flash API disini terus kemudian kita coba apa tadi kebetan asingnya kita coba kita coba copy kesini dulu berarti import random nah untuk membuat flash API itu kalau kita bikin dekorator disini katakanlah pos kita mau pos bener ya pos ya katakanlah g katakan cinta misalnya kasih ya gitu kan katakan cinta oh disini ada respon model oh iya kita bikin katakanlah kita bikin modelnya di atas disini berarti kita coba bikin kelas namanya gpetan gitu inherit dari base model kemudian kasih kita nama tipe datanya adalah string kita butuh bentuknya responnya kayak gitu jadi gpetan isinya nama kita masukkan disini gpetan kemudian jangan ditinik dua kemudian kita bikin asing function def katakan cinta isinya gpetan bentuknya kayak gpetan jadi ini adalah validasi untuk requestnya kayak gimana bentuknya setelah itu kita coba panggil gpet disini gpet gpetan nama untuk karena ini asingronus kita harus await kemudian kita langsung return gpetan ini gpetan setelah itu tadi bisa jalan sebagai CLI aku coba langsung pasang aja disini min uvcorn run appnya apa fast API kita jalanin di port 8000 semua ke jalan oke di jalan kita coba kemana ke browsernya kembali nah ketika kamu ke slash docs kamu akan langsung dapat swaggernya jadi ini saya membuat enak banget sih untuk develop rest API jadi kalian bisa langsung coba disini kita coba misalnya kita masukkan oh kita coba misalnya sebentar sebentar misalnya 10 detik biar kerasa kita coba disini trial A dia akan jalanin prosesnya B C nah jadi kayak sebenarnya kayak prosesnya semua sebenarnya tidak bisa langsung didemonstrasikan seperti ini karena laptopku 4 core 5 4 core 8 jadi tapi paling gak kamu dapat ide-nya dari penjelasanku yang di awal bahwa request itu datang pokoknya gak harus menunggu A selesai gitu untuk menjalankan si B dan si C sehingga kemudian dia ketika selesai ya kita wow berhasil semua ya jadi setelah gagal gagal 3 kali disini kita kita berhasil semua nah ini terakhir C mungkin itu ya yang bisa didemo-in sebenarnya mau coba demo-in asingkronus scrapping misalnya pakai API anime gitu tapi kayaknya gak gak ada waktu lebih baik kita jawab aja oke terima kasih kembalikan ke Adion halo tes yuk oke terima kasih mas Donny atas penyampaian materinya nah kemudian lanjut ke sesi tanya-jawab jadi ini bebas sebanyak mungkin yang tanya kalau bisa nanti dipilih 5 orang yang akan beruntung untuk mendapatkan hadiahnya 2 diantaranya merchandise Spiken 2023 diantaranya dari Altera Dupa Fulsa oke oke bisa langsung open mic jadi sebelumnya yang ada yang tanya bisa diulangi lagi pertanyaannya lewat open mic silahkan ya boleh nanya oke siap mas Dava ya iya betul oke siap ya perkenalkan nama saya Dava Zedwe ini suara saya jelas jelas ya terima kasih untuk seminar mas doni yang ingin saya tanyakan itu adalah apa ya itu kan tentang saya itu kan dia sebenarnya seberapa luas penggunaannya di kalangan komunitas engineernya python kayak gitu terus juga pertanyaan saya itu adalah apa namanya kira-kira kira-kira nih kalau kalau dari mas doni sendiri bagaimana supaya kita bisa lebih memahami proses asinkronus dan ya asinkronus ini karena kebetulan saya masih agak-agak sedikit-sedikit bingung oh iya dan terima kasih juga buat seminarnya itu aja oke ini langsung langsung jawab ya iya mas dan langsung dijawab jadi pertanyaan pertama itu tentang seberapa sering sih orang menggunakan saya kalau kamu secara luas sebenarnya cukup cara terbaik untuk mendapatkan performance di kalangan sorry aku gak bisa video jadi kayaknya harus beli USB cable lagi sering-sering foto soalnya jadi cukup banyak dan siapakah yang menggunakan jingo di instagram itu ada implementasi saya di sana jadi kalau kamu bisa lagi berarti ya coba katakanlah aku buka browser lagi nih aku youtube semoga tidak ada rekomendasi aneh-aneh python instagram jinggu python nah ini ini yang aku bilang bahwa jadi aku lupa di pakele mana ya jadi ada jingo python instagram nah ini kayak ini jadi kamu tau gimana scaling di instagram itu gimana sih gunain jingo yang intinya kalau kamu cukup dalam pengertiannya untuk menggunakan site itu sebenarnya adalah go to untuk kalian bisa gain performance di aplikasi web tapi ini akan sekali lagi berkaitan dengan konteks sebelum kamu ngomong performance kamu harus tau performance-nya itu masalahnya di mana kamu gak bisa langsung kamu coding yang penting cepat itu menurutku menyadakan arti bahwa sebenarnya software itu harus impactful sebenarnya software itu tidak masalah kamu menggunakan push-up aja jadi harus sesuai konteks kapan harus ada performance ini akan selalu bergantung kepada kebutuhan tapi biasanya kalau misalnya di web framework itu seperti itu kalian bisa gain performance menggunakan insight jadi mungkin ada beberapa function yang komputasi yang lama katakanlah sehingga di kalangan data scientist machine learning kita juga menggunakan insight untuk meredus komputasi siapakah yang menggunakan insight numerical computation di python itu kebanyakan menggunakan insight atau kadangkan binding ke C atau C++ sehingga itu adalah hal yang normal untuk ekstensi menggunakan C, C++ atau insight kayak gitu daripada kamu tapi daripada kamu coding C++ mendingnya kamu coding insight kenapa kalau itu ada insight disana rekomendasi rekomendasi videonya bisa di siapa ya ada mas Donny oh ada ya ada sorry ada juga mas Fawzen ya jadi Fawzen Saiton nah ini silahkan dilihat go faster use item jadi ini rekomendasinya ya tentang gimana gunain sebenarnya banyak juga sih banyak itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua itu tentang apa tadi supaya bisa lebih memahami konsep oh oke butuh butuh waktu ya jadi segala sesuatu ketika kita mau belajar itu butuh waktu ketika kamu sampai harus mendapatkan menurutku sih eureka moment jadi kayak kamu belajar tidak sekali dua kali sih mas jadi ketika untuk mendapatkan satu pemahaman kamu harus satu misalnya cobain paling gak cobain dulu aja dari berbagai berbagai macam artikel yang kedua adalah yang kedua adalah kayak yaudah kalau misalnya buntu kamu bisa ikut course bisa ikut seminar ini untuk menjelaskannya tapi paling tidak penjelasanku yang tadi itu cukup mengena gak overview yang bagaimana kamu gebet-gebet cewek cukup mengena sih cukup kan secara secara high level kan dapat kan secara tinggal sebenarnya kamu coba implementasi itu di python itu sendiri kamu gunain beberapa tutorial untuk gunain yang biasanya asinkronus itu banyak di leverage di web framework sebenarnya jadi kebanyakan itu adalah IO permasalahan IO input output kenapa kok sangat familiar asinkronus itu di web kayak jarang banget ketika kamu bikin CLI gunain asinkronus kayaknya jarang kecuali kamu butuh akses ke file atau akses ke database jadi kayak misalnya CLI kamu bikin file kamu katakan lo bikin CLI untuk get semua animal atau get semua data dari 10 100 resources nah kalau kamu gunain asinkronus itu kamu bisa ngehit semua requestnya 100 itu dalam waktu yang hampir bersamaan sambil nunggu bisa datang kemudian kamu write itu ke files misalnya list of animal gitu itu 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 kayak bisa contoh adalah asinkronus ketika kita ngomong web jadi bisa kayak di asinkronus disana kalau nggak salah scrappy itu asinkronus nggak ya setau asinkronus aku lupa aku lupa atau biasa jadi banyak hal yang menggunakan asinkronus itu di scrapping dan ini banyak banget job freelance di Upwork untuk scrapping website kayak gitu jadi bisa ke arah sana antara kamu mau coba untuk memahirkan ke scrapping atau ke web kebanyakan implementasi asink iod di asinkronus disana sih yang terakhir terima kasih ya yang terakhir apa ya terima kasih banyak oke lanjut pertanyaan selanjutnya saya mau pertanyaan oke mas Ahmad Suri oke saya catat perkenalkan nama saya Ahmad Zerim pertanyaannya yang pertama yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari sinkronus maupun asinkronus jadi kekurangan antara antara itu seperti apa kalau untuk di project iot itu yang lebih apakah pakai sinkronus atau asinkronus melihat dari tadi kelebihan kekurangannya dan kekurangannya itu oke ini jawaban ini akan sekali lagi bergantung kepada penanya kenapa kamu sejauh mana pythonnya kedua kamu sejauh mana familiar dengan asinkronusnya kalau ditanya kalau ditanya kelebihan kekurangan sebenarnya adanya asinkronus itu karena adanya kekurangan di python itu sendiri karena python itu defaultnya jalannya di satu thread atau satu proses kamu enggak bisa ada yang namanya jil kalau pernah dengar global interpretive log jadi python itu cuma jalan di satu core atau satu thread jadi jalannya cuma satu lompeng jadi kayak ketika ada pas lebih dari satu pas lebih dari satu itu kayak enggak bisa konteks switching yaudah nunggu sehingga muncullah solusi yang namanya asinkronus di python sehingga sebenarnya kalau kamu ditanya kelebihan kekurangan asinkronus itu adalah menangani permasalahan yang python punya jadi sebenarnya untuk mencari solusi nah kekurangannya apa ketika kamu tidak terbiasa coding python terus kamu tahu coding asinkronus itu akan pusing karena bagaimana codingnya itu akan sedikit berbeda kalau kamu pernah coding asing asing di javascript tentang promise dan segala macemnya 11-12 tapi not exactly the same tidak tidak ada perbedaan disana tentang bagaimana konsep itu 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 berjalan jadi sekali lagi kekurangannya adalah ketika kamu ketika kamu pertanyaannya kamu melalui dengan project IOT ketika kamu untuk pekerjaan itu selesai mendingan kamu belajar kerjanya pakai sinkronus dulu kamu nyamannya sinkronus dulu oke coding saya udah jadi nih udah bisa tapi kayaknya nggak bisa handle banyak request nih untuk IOT untuk jadi back-end IOT banyak nih requestnya bisa dari 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 NX-nya itu kayak ngirim ngirim streaming data gitu macam-macam dari berbagai macam main point nah kamu butuh performance baru kamu bisa itu berubah ke asinkronus jadi gitu jadi lebih ke arah bagaimana kamu mencoba memecahkan masalahnya kalau kamu merasa kamu masih mau belajar kamu pengen belajar project dari sinkronus dulu ketika kamu sudah katakanlah aku mau belajar asinkronus dari project yang sebelumnya kamu bisa pindah itu ke asinkronus oke jadi rekomendasinya bahasa dari asinkronus dulu sudah jadi baru kamu coba refactor itu jadi asinkronus sama-sama oke lanjut ke penanya berikutnya Assalamualaikum Mas saya boleh tanya ya boleh oh enggak boleh mas reksa saya mau nanya kalau penerapan iya nama saya reksa putra mau nanya kalau penerapan di lebih gampang ke flash atau jingok penerapan untuk web untuk apa untuk web gimana sorry pertanyaannya putus-putus misalkan misalkan saya bikin web nah di web itu ada saya pengen nambahin machine learn untuk misalkan search dan lain-lain atau rekomendasi nah itu lebih gampang di aplikasikan ke flash atau ke jengok tergantung arsitektur tergantung arsitekturnya gimana tergantung banyak tergantungnya tergantung web web bagiannya gimana apakah kamu kamu katakan lagi apakah machine learning search dan segala macamnya itu adalah add-on dari aplikasi webnya kebayaan gak kebayaan kalau misalnya kamu punya katakanlah katakanlah belum kerja di kumparan kita buka kumparan kalau kita ngomong kita ngomong tentang kumparan disini ada search kan ya ada search ada search ada search sudah banyak part-partnya tidak sesimple apakah menggunakan flash atau jingle tapi kamu mau bikin berapa kamu misalnya kadang-kadang kamu mau bikin news seperti ini menggunakan flash atau jingle jawabannya adalah jingle jawabannya adalah jingle karena jingle untuk bikin ini semua dulu kamu bisa bikin artikel kamu bisa artikel kamu bisa dari berdasarkan tag-nya apa populer itu paling gampang menggunakan jenggu kayak gitu dan kamu bisa menambahkan add-onnya itu nanti misalnya kamu bikin endpoint search gitu pertanyaannya adalah machine learning itu bikin sendiri apa menggunakan tools gitu modelnya jadi kalau kamu mahasiswa atau kamu bikin project kalau kamu bikin project personal kamu pengen kayak mengeksplorsi dengan search oke bikin sendiri sehingga nanti di endpointnya kamu bisa tambahkan bikin modelnya dulu terus kemudian kamu bikin searchnya disana jadi bisa integrasikan disana atau kamu bikin ini aplikasinya jenggo terus kamu bikin flash terpisah untuk search doang itu dua asik terberbeda tapi kalau kamu kerjaan aku tak rekomen gak usah bikin sendiri ada beberapa contoh misalnya pernah denger elastic search jadi ini tinggal pakai kamu tentang indexing data kamu mau pakai search atau yang mulai terkenal ini terbuat dari rush alternatif dari elastic search jadi kamu bisa bikin search tanpa harus koding dari awal jadi konteksnya tergantung ini buat kerjakah buat yang belajarkah banyak hal yang bisa diperus tapi kejawab gak solusinya kalau kamu bikin kumparan dari nol pakai flash itu kamu harus kumpus semua library yang membutuhkan susah tapi kalau kamu mau bikin aplikasi web kayak gini MVP itu jenggo dari awal oke tinggal nanti kamu apakah search terpisah di flash lain atau bisa jadi tergantung keputusan saya jenggo apa ya saya pernah nyobain pakai Laravel juga nah saya nemuin perbedaan dalam kalau jenggo kayak dia punya template admin bawaan gitu enak ya magic banget ada magic nya makanya itu tidak cocok untuk kalau kamu belajar web dari awal atau gini mas kamu masih tetap aplikasi kamu 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 bikin abadnya pakai Laravel kamu bikin masih itu bisa jadi kamu kayak kalau kamu bikin portfolio aku bikin ini lho dua service berbeda gitu misalnya kalau deploy pakai dokter kumpul itu kamu bisa oh ini lho gitu microservice gitu sih kalau konteks seportofolio ya kayak gitu tapi kalau konteksnya pekerjaan itu banyak-banyak tergantung banyak tergantung kebutuhan sudah jawabannya apakah sudah mas Reksa apakah jawabannya sudah saya anggap sudah saja ya oh iya saya anggap kita anggap sudah dulu kita anggap sudah oke oke lanjut untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman halo mas Duni halo oke siap jadi gini mas aku juga baru baru belajar Python sih ya baru 2-3 bulan terakhir itu bikin-bikin skript lah pakai pivot menarik sih nih tadi pembahasannya tentang flash sama jengkut sama flash API jadi juga sempat dicontohin cara bikin pakai fast API gitu mas mungkin gak sebagai seorang newbie gini kita coba langsung pakai fast API misalnya karena tadi kayaknya kelihatannya tuh kayak gampang gitu mungkin karena mas Johnny gampang gitu kan oke kalau kita coba pakai fast API gitu kira-kira bakal nemu kesulitan gak kalau misalnya kita pindah ke jenggo ataupun pindah ke flash gitu oke itu sih itu satu yang kedua sebagai seorang newbie di Python juga bagusnya dengan Python tuh kan kalau tak lihat tuh perubahan versionnya tuh lumayan bukan lumayan ya kayaknya sekarang aja udah 38 38 gitu nah itu bakal ada kendala gak sih kalau misalnya kita masih strict di version itu ketika ada version yang lebih tinggi gitu itu sih yang kedua itu aja mas terima kasih oke terima kasih mantan kolega saya jadi pertanyaannya adalah bisa gak sih bisa terjun langsung ke fast API bisa mas jawabannya karena memang kalau kita ngomong adalah ide nya adalah fast API ini sangat gampang sekali ya sebenarnya kalau konteksnya kerjaan ini beda nih konteksnya kerjaan biasanya itu belajar untuk kerja gitu atau belajar untuk memahami kalau pertanyaannya belajar untuk memahami pasti akan rekomendasinya flash dulu tapi katakanlah untuk jadi ini konteks konteks mas API kan mas mas partono bukan bikin dash bukan jadi lebih yang lebih ke aku memang ada tadi mau bikin apa namanya rest API gitu kan karena kan sekarang masih semua scripting cuma mau tak bikin berarti 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 aku langsung fast API aja gak masalah jangan berpaling kejenggu sama flash karena keuntungannya itu untuk fast API semua ada di fast API jadi tidak usah berpaling ini untuk kerjaan ya untuk rekomendasi kerjaan ya kalau tadi udah dilihat dirasa gampang dan tutorialnya banyak mas kayak gitu itu aku bisa rekomendasi fast API buat mas karena cukup gampang gitu untuk bikin bikinnya jadi jadi untuk untuk kerjaan dan kemas makanan gak akan mungkin berpaling untuk memakai selain 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 fast API ngapain gitu karena ini kalau kita ngebandingkan dengan flash flash itu secara performanya segitu terus jangan lebih cepat karena kita kita coba buka disini ini kita coba buka tech empower benchmark jadi kalau kalian yang suka membanding-bandingkan performance ini website yang paling paling banyak dipelotokin dari bahasa manapun kita disable bahasanya kita coba python doang apply jadi jadi ya flash di bawah jadi ya flash API di atas jadi kalau hanya untuk resipi untuk kerjaan aku bisa langsung recommended ke fast API karena di kantorku kita udah gak gunain flash lagi untuk bikin kita langsung pakai sorry tidak pakai flash lagi untuk resipi kita langsung gunain fast API untuk bikin responsnya itu saya jadi kalau buat mas Martono sih aku bilang bisa sih ada tutorial ada tutorialnya ini 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 ada advance juga jadi kalau bisa kayak nyobain satu-satunya intro gitu bikin first step nya apa apa itu parameter misalnya nanti di jason nya itu pakai query param atau body body jason itu ini udah cukup gitu kalau misalnya bikin validasi biar gak semua orang bisa ngawur kita bisa misalnya mau bikin autentikasi aku kalau mau bikin autentikasi berarti harus cari misalnya fast authentication ini ada tutorial nah ini bisa kayak contoh sih intinya kalau bisa butuh autentikasi di rest API nya berarti mas Martono harus cari untuk bagaimana koneksi disini atau karena mas Martono pakai AWS aku bisa implementasikan bahwa gak usah bikin sendiri out nya tinggal pakai AWS amplify disini ada autentikasi jadi gak usah bikin susah-susah harusnya ada autentikasi disini iyalah ada 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 autentikasi jadi gitu jadi mas Martono di behind AWS sudah pakai autentikasinya ini jalanin tuh dipakai Lambda misalnya WSAPI nya mungkin kan jarang di ekspedikan kayak kebutuhan tools kan harus standby aku bisa rekomendasikan pakai AWS Lambda atau Lambda Lambda sih Lambda aja gitu mas Martono yang pertanyaan kedua itu tentang aku bisa versi gak masalah sih karena kebanyakan versi untuk selanjutnya itu kalau mungkin yang berbahaya mungkin breaking change major versi mas jadi aku gak tahu kedepannya apakah ada versi 4 tapi kebanyakan minor versi itu sekarang udah 3,3 9 kalau gak salah 39 kalau gak salah sekarang 39 39 itu kebanyakan fitur-fitur tambahan sih kayak tidak tidak akan berpengaruh bakal bakal python versi 3 akan masih lama sih gitu sih jawaban mas sudah menjawab sudah sudah menjawab terima kasih banyak terima kasih mas oke lanjut ke penanya nomor 5 siapa silahkan saya juga kenalin suaranya siap boleh ya boleh tapi jangan di hal ring ke altera gimana asinkronus perlu di limit gak sih contoh maksudnya limit gimana kalau misalnya kita pakai ini request asinkronus gitu ada modul itu ada semacam kita limit nya berapa banyak kita bakal handle asinkronus all itu kalau misalnya di web itu perlu gak kita limit let's let's aku coba limiter red limit maksudnya kalau red limit kan lebih ke ini by request nya tapi kalau ini proses asingnya ya proses asingnya oke proses asingnya itu akan bergantung ke itu sih harusnya resource yang tersedia jadi kalau misalnya pakai virtual machine core berapa trepo berapa selama dia selama dia selama dia ngambur dia bisa eksekusi itu harusnya resource aja gak perlu soalnya udah penuh banget kan ya langsung crash gitu nunggu nunggu kalau kita nunggu ya berarti request nunggu bukan bukan keras berarti kalau misalnya sampai batasnya itu dia gak bakal diterima mungkin ya yang sama yang aku jelasin kayak itu bakal nunggu bakal nunggu request untuk untuk disana yang di ini 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 yang di kepalaku aku belum belum search lebih lanjut lagi tapi harusnya itu tergantung karena asinkronus itu tentang ketersediaan proses atau thread jadi kalau thread nya nganggur dia bisa konteks switching di sana kayak gitu atau disini aku gak tau masih ada panda yang udah lebih lama main asinkronus ada bisa bantu share mas lebih lama belajar asinkronus gimana nih mas kalau misalnya resource habis apakah menunggu atau crash harusnya crash kenapa seperti itu karena namanya resernya habis ketika dari sebaru dia sudah gak bisa masukin ke memory lagi kan oh kita ngomong memory ya kalau memori ada tapi CPU full lambat sih kalau memori habis keras kan kalau CPU full berarti kena CPU bone itu berarti nunggu jadi kalau memorinya yang habis ya berarti OOM ya oke itu ada yang menerima mungkin aku nambil dikit ya mempertimbangkan dikit buat teman boleh asinkronus ini kerjanya single core single trap itu jadi multi trading itu lain jadi ini benar single core single trap benar benar oh sudah itu tambahannya pak manager ya cukup 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 oke sekalian menambahkan dari mas Christo juga yang sama kayak di contoh tadi sebenarnya kecepatannya sama cuman intinya adalah kamu lebih bebas menggunakan satu single core itu kalau misalnya kamu nunggu database single core itu bisa digunakan lagi gak nanggur gak harus nunggu jadi benar satu core satu thread kayak gitu mungkin gitu saya pemahamanku antara aku sama mas Christo seger jadi kalau CPU bound berarti nunggu ya sementara memori masih ada kalau memori nya habis ya mati itu portnya mati berarti kalau pakai gube soalnya kan menarik juga kalau semua sistemnya nunggu tapi dia nerima terus siapa yang bertambah apakah CPU atau RAM memori berarti bisa bisa mati aku secara definisi aku belum cari gimana cara nge-limit nya atau gimana kayak misalnya aku enggak mau nerima lagi tapi kalau nge-limit pun apakah request nya ditunggu atau request nya di aku juga belum tahu aku belum sampai sana thank you mas dan mas Christo sama sama oke lanjut ke lanjut mas ini lanjut sepuasnya terserah mumpung sampai habis masuk ke pertanyaan nomor 6 mumpung masih disini halo halo yuk silahkan mas Tony di PSI itu cara handle transaksi atau mikin atau oke untuk atomic transaction database pakai apa database oke aku belum pernah kelihatan adalah bari mysql sebentar ya kayak asing mysql itu apa kalau di postgres itu setahu aku ada namanya asing pg asing pg nah ini yang buat uvlook tadi jadi untuk postgres kalian harus mengenai driver ini untuk ngeleverage asinkronusnya gitu bahkan tuh dia berani tuh ini sekali lagi ketika kita ngomong performance itu harus tahu konteks ya karena semua library pasti punya claim masing-masing tapi intinya kamu bisa menggunakan postgres gl dan python dengan cukup cepat gitu menggunakan asinkronus di python gitu nah kita coba di maskl oh ada io ellipse jadi let's see disini ya ayo mysql jadinya harusnya lihat ke transaction mysql ayo ayo mysql ah ini ada nih tuh ada tuh aku bisa tuh walaupun aku gak pernah pakai di mysql tapi intinya ada mas siapa tadi yang tanya ya oke ada mas ya aku coba share jadi 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 gini konstruksi berpikirnya gini kalau mas pertanyaan yang pertama adalah tidak semua library python implementasi asing ayo asing kronus ya jadi tidak semuanya biasanya itu kalau anak python itu biasanya pakai sql alkeny untuk misalnya orm simple gitu di python atau pakai apa aku udah lama tapi jadi tidak semuanya menggunakan asing kronus yang kedua adalah kita harus mencari apakah ada library asing kronusnya untuk driver ketika ngomong database jadi driver ada panda oh ternyata ada ayo mysql nah ketika ngomong driver pasti ketika sesuatu yang berhubungan dengan transaction itu berarti adalah tentang bagaimana database itu dan itu pasti ada jadi jadi itu cara-cara aku berpikir bagaimana walaupun aku tidak pernah pakai iom skl sebelumnya mungkin ada tambahan lagi tentang ini masih dalam sesinya mas pertanyaan membuat aplikasi web ya mau bikin aplikasi web jadi berarti satu wordframe blognya harus asinkronos jadi kamu gak bisa gunain flash pakai face api asyik dan kawan-kawannya setelah itu drivernya kita harus asinkronos baru bisa kamu nge-leverage performance-nya dari sana gitu ya berarti ya oke oke thank you boleh di itu kalau misalnya kan tadi dua request gitu ya dia ngambil ini ambil data satu gitu dari kedua dia update itu dan terus lanjutkan itu 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 gimana apakah request 1 sama request 2 itu saling membutuhkan enggak enggak tapi kebetulan dia ini ambil data yang sama terus di update ambil data yang sama terus di ambil itu enggak sebenarnya ini kan cuma satu core satu plot kan jadi sebenarnya jadi kayak harusnya kan itu kan di log di database-nya kan jadi kalau di log di database-nya itu 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 bukan behavior asinkronosnya tapi memang kemampuan database untuk ketika ada satu transaction itu tidak boleh di access itu oke itu sip oke thank you silakan lanjut sampai puas semuanya lanjut ke 7 halo 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 namanya mas biar saya nama saya intro intro oke ini aku nanya agak otes mas sebenarnya boleh 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 masih kuliah udah kerja udah kerja boleh boleh silakan jadi sejujurnya aku kan baru dari python bulan gara-gara tugas kerja di sini baru ngerti kalau ternyata python sekarang dada type hunting kayak gitu nah oke itu terkait apa namanya itu kan dia langsung bisa apa namanya generate aku aku apa apakah semua hunting yang disediakan sama bisa ntar generate request response ya aku kemarin seingatku nyoba kalau pakai enumerate itu kok gagal apakah aku kurang paham atau gimana itu misalnya ke import opsional enum 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 itu bisa kecil aku penasaran secara pengen responnya itu juga untuk request jadi validasi juga sebentar sebentar let's see identik validasi rukas ya iya 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 sebentar oh dimasukin sini berarti ada ada masalah dimasukin parameter disini enum enum enggak masalah kalau di ran bisa cuman swagernya enggak kajian nilai tapi oh swagernya ya tapi kemarin aku enggak pakai VSFPA itu kemarin kan itu coding oh swagernya terpisah ya terpisah ya pakai uvcord sama star bare star light sebentar star light itu juga swagger juga bisa ya iya bisa ada jenetnya sendiri kalau jujur kalau udah sangat-sangat teknis gitu aku belum bisa jawab sih mas soalnya aku belum pernah ada menggunakan konteksnya ini adalah enumerate untuk di sana berarti enumerate ada berapa 12 gini doang tadi ada tiga lalu bisa gitu tiga satu satu dua tiga itu dia ada contohnya ya di di enumerate kita coba langsung lah kita coba langsung disini mungkin bisa dipakai kita coba langsung ya ini integer 6 kita bikin ini katakan lah ya tool apakah kegenerate atau tidak class tool ini berarti misalnya tidak masukkan ke sini misalnya tool bisa gini langsung gak sih bisa bisa ya gitu ya let's see ya cuman masih list list of alumnya gitu iya harus oke ini ada mas oke berarti kaya aku juga gak tahu koneksi Starlet nya jadi jadi mungkin ada mungkin ada sesuatu yang ada sesuatu yang kelupaan bisa saja kesana mungkin ada sesuatu yang kelupaan tapi kalau kita bisa dibuktikan sekarang bisa langsung kan ya oke ada pertanyaan lagi langsung kita kasih solusi selamat akan menyediakan nanti mungkin bisa ya mas menyediakan solusi resolusi langsung oke oke bisa lanjut selanjutnya ke 8 ini oke oh menyenangkan gitu aku seneng banyak yang tanya aku seneng biasanya pada dia semua ada lagi yang tanya kalau yang kerja dan punya uang ini ini aku ada rekomendasi sih ini ada tak pattern training banyak banyak training disini jadi bisa belajar di talk python disini boleh kalian aku juga aku belajar asinkronus disini kalau aku lupa di sebelah mana intinya coba beberapa course kalau masih belum paham tentang asinkronus kalian bisa cari beberapa course untuk penjelasan itu paling tidak walaupun kalian belum tahu secara detailnya ada yang menuntun untuk mencoba bagaimana kita menggunakan asinkronus jadi itu saya saranku kalian kalau punya bekerja misalkan kalian bekerja kalian membutuhkan ini kalian bisa sisihkan uang kalian untuk ambil course untuk penjelasan yang nanti kalau masih bisa didistribusikan di meetup meetup selanjutnya oke jadi sudah selesai bener ini ada yang tanya lagi nih tadi teman-teman ada beberapa tuh di chat tapi kayaknya malu ngomong ayo di chat di chat di chat coba chatnya banyak ya kayaknya rekaman ini kayaknya rekaman ini apa ini kayaknya rekaman ini dipakai buat interview bareng apa ini oh dibayar bukan bergerak dibayar sih cuman lebih ke konteks tentang popularitas sama kayak kemudahan untuk development jadi aku merekomendasikan apa yang pernah aku develop gitu aku tidak bisa merekomendasikan karena aku belum pernah develop dengan menggunakan sanek tapi sanek itu sanek itu cukup cukup itu ya populer di dimana di disini ini yang ini yang lama ini sudah oke dulu dokumentasi ini sudah oke tapi kebetulan aku tidak menggunakan sanek untuk kerjaan jadi aku belum bisa merekomendasi apakah sanek itu apakah dimana kelebihannya di fsb karena sekali lagi asingkronus pun adalah hal baru di kalangan di kalangan python pythonista tapi tidak nista kita oke kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi ini saatnya menentukan pemenangnya jadi ada 4 penanya yang beruntung nanti akan mendapatkan 2 merchandise dari surabaya python sama 2 musah dari altera academy dan satunya nanti jangan lupa kalian bikin story yang menarik jangan lupa tag altera academy sama surabaya python nanti kita akan aku 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 di nanti biar bisa repost di instagram atau twitter nanti biar istilahnya biar ikut dapet undian beradiyah gitu silahkan oke 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 sebentar mas doni ini saya kirim beberapa pertanyaannya silahkan dipilih siapa yang berharap mendapatkan 4 ya mas waduh kok diserahkan 4 pemangkat hari parah ada yang ada yang denang soalnya jangan sawitri aja biar ada kerjaan sawitri basahitri disitu halo ya biar enak aja aku udah 2 jam lebih disuruh milik tadi udah menurut tim surabaya python nanyanya yang terbaik gitu lempar oke oke nanti yang story aku pilih ya aku tunggu sampai acara ini selesai jangan lupa kontek hidup oke tadi karena aku yang pilih oke sebentar ada tunggu berapa menit ya sebentar will dan tolong text telegram waktu aku selesai dong oke oke wait kamu dua aku dua ya oke oke Terima kasih telah menonton hai 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 oke Mas Donny boleh share screen boleh 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 silahkan oke nah sebentar nah kelihatan teman-teman atau kurang besar kelihatan tak gedein dulu fontnya Nah jadi untuk nama-nama yang ada di notepad ini silahkan DM saya nomor teleponnya nanti akan kami hubungi lebih lanjut Oh iya oke lewat Zoom aja kalau orangnya nggak ada nanti bisa DM saya lewat grup telegram at Squidward tempolis wangele senangnya Terima kasih mas kuitward Mas kuitward nih salah satu admin galak jadi yang sering ngeband orang itu ya saya itu ya oke oke silahkan DM lewat Zoom atau telegram untuk nomor teleponnya agar rekam bisa menghubungi lebih lanjut hai 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 Oke ini mas harus kita coba nord wine buku-pondium attendeesmy nukin saya pakai встретan power ory hai 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 aku mungkin kalau udah bisa ditetap iya masih nunggu halo yang belum oke kurang 2 lagi maki gini ap nah selamat menikmati oke kurang satu lagi mas Reksa Prayoga barangkali ada disini silahkan untuk mengirim nomor teleponnya ke telegram saya atau bisa lewat DMT Zoom ini ini Levina gimana ya oke gak ada konfirmasi ya bagus oke oke sebentar kita ganti kurang satu lagi oke oke mas sendro ini yang pertanyaan terakhir halo mas ada oleh bisa DM nomor teleponnya mas selamat Anda menang undian oke 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 siap tunggu sebentar ya teman-teman oke siap sesi tanya jawab sudah selesai pengumuman hadiahnya juga selesai untuk pengumuman hadiah bestory di Instagram program nanti akan diumkan langsung oleh bahasa Fitri bahasa Fitri oke jadi teman-teman ada tambahan bahasa Fitri oke dari mas Joni atau tambahan foto bareng foto bareng foto bareng foto bareng oke oke dokumentasi monggo dinyalain webcamnya kita foto bareng selagi sempat iya kapan lagi ada kenyata berengguna ya satu dua tiga sudah oke ya dari mas Wilton ada tambahan sudah thank you banget buat teman-teman yang sudah join disini oke saya tutup ya terima kasih banyak atas gaderahnya teman-teman mohon maaf apabila dari panitia ada kurangan atau salah kata kami mohon maaf terima kasih selamat ketemu next meeting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktivitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas berada disini ya sama-sama selamat menikmati di stop aja nanti untuk di kom selamat menikmati